Nah Pak Kades, Pak Ketua PAC dan jajaran PAC dan ranting semua yang saya mati, saya cintai. Kemudian PPIR dan semua, semuanya saja di sini, calon-calon saksi di TPS, yang semuanya saya cintai, saya mati dan sangat luar biasa. Ini terpukaranku sekali, ini luar biasa, hadir di sini. Jadi terima kasih Ketua PAC, kebanggaan, ini Ketua PAC kebanggaan kita, itu sangat berbobot. Berbobotnya itu dari pemikiran, dari ide, dari pergerakan juga, ya kan Pak ya? Kemudian dari bobot semuanya. Membanggakan, artinya contoh bahwa gerira itu memakbulkan. Padahal karena mie nyemek ya. Mana mie nyemeknya enak lagi, gitu ya Pak Kuyang. Jadi alhamdulillah sore hari ini, pastinya tidak lupa kita bersyukur kepada Allah SWT. Karena kita bisa bertemu di sini, silaturahim. Kemudian juga TOT, TOT itu training of trainer gitu ya. Maksudnya pelatihan calon saksi, semuanya, semoga semuanya sehat, panjang umur, diberkai, semoga ada rejeki lancar, pokoknya ya Pak Kuyang. Nah, ini selamat datang, Bu Sinta tadi. Bu Sinta berhenti sholat dulu, ini. Belum kenal. Saya NDP RRI Geribra. Dua perode, dan besok ada nyalon lagi nih. Ini ada panas gak boleh gitu ya? Ya, internal ya. Jadi saya... Jadi partai memerintahkan saya meminta untuk Bu Sinta nyalon supaya menguatkan. Partai Gerindra meminta DPR Provinsi itu bisa dapet dua Pak Bu. Jadi, makanya saya sama incumbent, sama Bu Sinta, karena perintahnya partai itu bagaimana caranya DPR Provinsi itu bisa dapet dua gitu Pak Bu ya. Dan kemudian kabupatenya juga bagaimana dapet dua gitu. Jadi kalau... Ya, jadi tadi kalau ketua PLC menyampaikan dari kemeranjen, aja bisa 15 ribu ya, 8 ribu, 15 ribu. Ditambah dengan kecamatan lain. Insya Allah, dua kursi bisa tercapai. Alohumah? Amin. Semoga Allah ngejabai ya Pak Bu ya perjuangan, doa, dan usaha kita. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Imanda, satu saksi relawan pengurus PAC dan ranting, itu ketok 35 rumah. Itu betul. Itu betul Pak. Saudara kita kanan, kiri, depan, belakang, diketok gitu. Untuk sosialisasi bagaimana Partai Gerindra, bagaimana DPR-nya, DPR RI Provinsi, Caleng-nya, dan DPRD Kabupaten, serta Caleng-Caleng-nya. Saya enggak panjang-panjang lah, itu mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Imanda, kemudian oleh Pak Chandra, dan di sini ada Pak Kades, terima kasih. Semoga Kades dapat program Pak. Sudah dapat, belum? Belum? Dari malas teman. Iya. Ini harus dapat. Ini penduduknya berapa, Kades, di sini? Desa sini 10 ribu. Waduh, saya kasih program, pasti. Ya, ini, pasti, ya. Bu Sinta, sebagai koordinator Kabupaten, ini dicatat, desa sini harus dapat dari kita, gitu. Ya, ya. Wajib, apalagi penduduknya 10 ribu. Wah, itu wajib saya kasih program, ini. Ya, Bu Sinta, Rian, ini, desa. Desa Pageralang, gitu. Tadi, tadi enggak ikut kumpulan, ya, di situ. Dengan, menunggu di sini, ya, luar biasa. Berarti wajib dikasih, gitu. Wajib dikasih, itu. Hukumnya udah wajib, ya. Ya, saya janji, ini. Saya kasih, ini, desa program Pageralang. Kemudian, enggak panjang-panjang, saya doakan sehat panjang umur, ya, Pak. Ya, Bu. Salam dari Pak Prabowo. Pak Prabowo kemarin datang ke sini, meresmikan, apa namanya, air sumur bor dan keliling. Dan sudah tahu Pak Prabowo, terah, asli Banyumas, gitu, ya. Insya Allah, ya, saya enggak cerita panjang, kalau punya presiden orang Banyumas, keprimah ceritanya, kan, ya, kayaknya, ya, makmur jibar-jibur, lah, ya. Amin, gitu. Sudah enggak panjang-panjang, pastinya, nanti yang jadi, yang jadi saksi di TPS, tolong, mulai dari sekarang, kita tim keluarga besar, ya, Pak, ya. Kita mulai dari sekarang bergerak untuk, tadi, presiden, kemudian, DPR RI, DPR Provinsi Kabupaten, kemudian sampai hal-hal, nanti pada saat coblosan, dilihat, jangan sampai ada kecurangan, siapa yang datang, umpamanya yang datang, 125, jangan sampai, kertasnya, tahu-tahu, 200, itu 75-nya, siapa, itu harus diamati, kemudian, kalau gerendera, jangan sampai pada rusak, itu kalau ada sesuatu, di dalam grup WA, harus segera difoto, di-share ke kita, nanti kita akan protes, itu kan, ya, Pak, Bu, ya, itu harus, kemudian, kalau istirahat, jangan kelamaan, nanti takutnya ada kecurangan, dan tim-tim yang bukan saksi di luar, itu menjadi penggerak, marganya supaya datang, kemudian pada saat datang, masuk ke bilik, itu harus diomongi, gitu ya, ini kan, konsolidasi internal, gak apa-apa ya, bukan kampanye di umum, gitu, kalau kampanye di umum, gak boleh, tapi, di internal gak apa-apa, intinya adalah, bagaimana target kita tercapai, sehingga kalau dewanya banyak, Provinsi 2, Kabupaten 2, Insya Allah, program aspirasinya akan semakin banyak, untuk kita semuanya, terima kasih, kita 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 kitabatikaburani Allah s.w.a wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh